Sementara itu, sebanyak 35 pedagang rumah makan dan PKL ikuti sidang di Aula Peraja Kantor Satpol PP Cilacap. Rata-rata mereka dikenakan sanksi denda bervariasi antara 100 hingga 200 ribu rupiah dan atau subsidiar kurungan 3 bulan kurungan. 35 pedagang yang disidang tipiring rata-rata melanggar jam kegiatan, yaitu lebih dari pukul 9 malam. Pengunjung yang makan di tempat lebih dari 5 orang. Sedangkan pemberlakuan PPKM Darurat 3 Juli hingga 20 Juli 2021 ini pukul 8 malam harus sudah bersih dan menghentikan kegiatannya. Kasih operasi dan pengendalian selaku penyelidik PNS pada Satpol PP Kepupaten Cilacap, Muhtamar mengatakan, sebanyak 35 PKL pelanggar perda PPKM Darurat di sidang tipiring hari ini. Mereka rata-rata diberi sanksi denda 100 ribu hingga 200 ribu rupiah dengan subsidiar 3 bulan kurungan. Sedang bertujuan agar mereka jerah dan tidak mengulangi lagi. Berharap dengan langkah tegas ini dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Cilacap. Terkait dengan kegiatan kita hari ini Rabu tanggal 7 Juli 2021 bahwa kita telah melaksanakan persidangan tipiring yang kemarin kita langsung melakukan penindakan di lapangan terutama di ruas-ruas jalan yang ada di Kabupaten Cilacap. Ada 35 pelanggar tipiring yang sudah kita sidangkan dan sudah diputus oleh hakim dikenakan sanksi denda 200 ribu sampai 200 ribu dengan subsidiar 3 hari kurungan. Semua sudah melakukan prosedur dengan baik dan membayar dendanya. Saya berharap mudah-mudahan dengan sidang tipiring ini pelaku usaha yang lain dalam rangka PPKM Darura melaksanakan instruksi bupati nomor 17 tahun 2021 menjadi efek jerak bagi pelaku pelayan lainnya di Kabupaten Cilacap. Sehingga bisa untuk memperkecil penyebaran virus corona di Kabupaten Cilacap. Menurut pedagang Kaki Lima Walu Yono, mereka terjadi operasi karena berjualan gorengan di pinggir jalan. Biasanya buka pukul 9 malam hingga pukul 4 pagi. Karena adanya peraturan PPKM Darurat dirinya tidak bisa berdagang lagi. Karena itu minta kepada pemerintah untuk mencadikan solusi yang terbaik. Kita kan berjualan mulai aktivitas jam 9 malam. Nah terus kalau memang tidak boleh dengan aturan perda atau aturan dari sekda gitu kan apa tidak ada kebijakan buat kita-kita ini orangnya. Kita-kita ini berdang kecil yang mulai beroperasi jam 9 malam, jam 10 malam sampai pagi, sampai jam 5, jam 4 gitu loh. Nah terus kalau selalu berhenti tidak jualan, ya kita kasih solusi. Anak dan istri semuanya minta biaya kepada kita.